Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas anti korupsi Alhamdulillah Kali ini Saya berkesempatan untuk berbincang-bincang Dengan Pak BW Dan Pak Roky Krung, apa kabar Pak Roky, Pak BW Enak Dan makin enak karena ternyata Mas Novo Bisa menatap langsung wajah saya Yang dianggap dulu Murat Marit Selamat ya Mata Mas Novo 80% ada ya Jadi langsung bisa melihat langsung Peristiwa-peristiwa politik Dan peristiwa-peristiwa kejahatan yang sedang berada Minggu ini ya Terutama mata hati Jadi kombinasi mata hati Dan mata fisik ini Akan bisa membuat lebih kejernihan Beberapa waktu yang lalu Kan kita mendengar kehebohan Mengenai pernyataan Dari Pak Mahfud MD Soal adanya Aliran dana Transaksi ya Yang katanya disampaikan adalah Di kalangan pegawai Kementerian Keuangan Nilainya fantastis 300 triliun Dan beberapa hari lalu Kita juga mendengar Bukan kompresi PES ya Doorstop lah ya Yang disampaikan oleh Kepala PPATK Tentang masalah itu Dan kemudian disampaikan bahwa Itu bukan korupsi Atau penjujian uang Kurang lebih begitu Paling tidak banyak yang mengartikan begitu Ini Pak Roki beberapa kali Mendengar juga kan soal itu Cuman satu poin yang saya melihat Menariknya gini Pak Roki Beberapa orang kemudian Mengesankan seolah-olah Tuh Kepala PPATK sudah mengatakan Seperti ini berarti gak ada kasus nih Case close Dalam pandangan saya nih Pak Roki Saya punya banyak pengalaman Untuk meneliti Data-data dari PPATK Baik sifatnya laporan hasil analisis Maupun laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil analisis Biasanya masih awalan lah data Baru-baru transaksi Belum ada pemeriksaan Lebih mendetail Memang kalau LHA Atau laporan hasil analisis Kalau dikatakan oleh Kepala PPATK Bahwa itu bukan korupsi Atau penjujian uang Ya benar memang Emang bukan Tapi kalau didalami Kemungkinan besar Atau kemungkinan besar sekali bahkan Itu ada korupsinya Dan ada penjujian uangnya Kalau saya tambahin ini Kemungkinan besar Sebagian besarnya Jadi ini menarik gitu Saya khawatir kemudian Ketika dipersepsikan Seolah-olah Ini sudah tidak ada masalah Terus tidak ada pendalaman lagi Oleh penegak hukum Atau bidang-bidang terkait Untuk yang punya tanggung jawab itu Karena begini Pak Roky Ini dalam pandangan saya ya Ketika dikatakan bahwa itu Adalah transaksi terkait Dengan kejahatan predikat crime Yang berhubungan dengan Perpajakan Atau biaya cukai Yang ditangani oleh Tentunya Dijen biaya cukai Atau Dijen pajak Dalam konteks penyidikan Tentunya Atau penegakan hukumnya Paham saya Ketika itu Kaitannya dengan transaksi Yang mencurigakan Itu hampir selalu Ada kaitan sama internal Atau oknum Di internal Di pejabatnya Yang itu namanya korupsi Oknumnya pakai es Oknums Oknums Sejumlah Karena begini Kita perlu Mengkritisi ini Kita perlu melihat ini Dan mendorong ini Diungkap dengan jelas Karena dampak dari korupsi Di bidang pajak Maupun biaya cukai Itu dahsyat sekali Jangan dipikir Ketika korupsi Di bidang biaya cukai Itu hanya Uang negara Yang tidak bisa Diterima Sebagaimana Sebesar yang semestinya Tapi dampaknya Juga terkait industri Kita bisa lihat Berapa banyak Kemudian garmen kita Indonesia kemudian Lemah Atau bahkan Beberapa berita Kemarin dijelaskan Bahwa Itu kemudian Sampai banyak PHK Dan lain-lain Itu kan karena Masuknya tekstil Dan itu Pasti adalah Kejahatan Kepabianan Dan harusnya Tanggung jawab biaya cukai Untuk menegakkan itu Di antaranya Dan banyak lagi Soal besi Dan lain-lain Saya Untuk hal ini Mungkin awalan Minta pandangan Paroki dulu Paroki biasanya Pandangannya ini Apa Koprensif dan luas Gimana Paroki Soal isu-isu itu Tadi menarik Ada yang berkomentar Wah berarti Case close itu Ada yang sebut Alhamdulillah Tidak ada kasus Kalau kita lihat Psikologi orang Orang yang bergembira Pertama Itu artinya Dia menyimpan Kejahatan Waduh Itu dasar psik Wow Untung bukan gue Atau Ya Sudah deh Gue bisa tidur Selamat Selamat Kan harusnya Orang-orang semacam ini Di lingkaran simuliani Harus mengatakan Oke terima kasih Data itu ada di kita sekarang Tapi atas dasar integritas Atas dasar moralitas Kita ingin itu Diterangkan lebih jauh Atau di uji lebih jauh Kalau sekarang justru itu Ditutupi dengan lapisan-lapisan Headline Itu segala macam Itu poin saya Jadi Tetap terbaca sebetulnya Dia terjebak Dengan mengatakan Case close bukan Yang diterangkan oleh PPATK Itu adalah data Dan data itu Harusnya Ditelanjuti Untuk ditentukan Di dalamnya ada crime Atau tidak Kan gak mungkin data Yang udah dikirimkan 200 kali Gak ada crime Di situ kan Itu menyangkut Nama-nama yang strategis Jadi Mungkin ada 400 orang yang Langsung bergembira Pada saat Ucapan itu Karena itu Don't stop Dan intinya Kalau itu pun Kita lanjutkan Anasisnya Berarti Pak Mahfud itu Berbohong Karena Mahfud sendiri Yang bilang Itu bukan Pencucian uang Tetapi Itu lebih dalam Dari pencucian uang Korupsinya Itu maksudnya Sebagai Oversight Komite Pak Mahfud ini Jadi saya dorong Supaya Mahfud Kalau Mungkin masih di Australia Saya dengar dia Masih di Australia Besok dia kasih Doorstop juga Di bandara Bahwa yang di ucapkan Menurut PPATK Itu salah Karena belum Ditindak lanjut Itu Sehingga kita Mesti tagih pada Pak Mahfud Bahwa Anda Banyak sahabat sekarang Lanjutkan dong Upaya mendorong Untuk pembuktian Untuk pembongkaran Skandal 300 triliun ini Karena ini skandal All the president men Sebetulnya Menteri Keuangan adalah Orang kedua Sebetulnya Di dalam soal-soal Kebersihan politik Jadi sekali lagi Kita Kita mengintip Pelan-pelan Mungkin ada Tekan menekan Di antara PPATK Dan Seri Muliani Keuatan siapa sih PPATK Sama Seri Muliani Lalu Mumpung Pak Mahfud Laki di Di Australia Lalu dua-duanya Mulai memperlihatkan Bahwa ya PPATK Mungkin ada masalah kecil Sehingga dia mundur Sedikit Cara dia Menjawab wartawan Lalu Seri Muliani Tiba-tiba bergembira Wah udah Aparatnya dikerahkan Itu kan Gak ada apa-apa kan Oh iya Gak ada apa-apa Karena belum didalami Padahal sebetulnya Gempa itu Baru bisa kita paham Setelah ada erupsi pertama Ya Ya Menarik sekali itu Memang Terkait dengan masalah ini Tentu kan kita Ingat Bahwa Dimulainya Permasalahan ini kan Ketika ada Oknum lah ya Di antaranya yang namanya Rafael Yang ditemukan Ternyata Hartanya banyak Dan orang-orang Kaget dengan situasi itu Wow gitu Dan ternyata Ada lagi Yang namanya Eko gitu Kenapa? Karena di publikasi Gak udah jelas kan Yang dari Jogja ya Bia cukai Ternyata juga Orang banyak terkejut Artinya Bukan sekedar data Tapi ada fakta-fakta Dan saya yakin Ini gak mungkin Namanya Kalau memang itu Dugaan Ternyata harta-harta Yang tanya itu adalah Dari Korupsi seandainya Saya yakin itu gak mungkin Bekerja sendiri Pak Ya itu Itu poinnya kan Kalau ada dua tikus Beredar Di rumah Itu artinya ada sarang tikus disitu Gak mungkin gak ada sarang tikus disitu Jadi kelihatannya itu Yang mau dicoba ditutupi Dan Betul bahwa Sinyal awal Buat publik langsung tahu Ini adalah Korupsi Kena terkait dengan Rafael juga udah Dari berapa belas tahun lalu Sebetulnya Diincer Tapi baru sekarang Terduga Dan soal pajak itu Betul-betul hal yang Yang paling menghinah Akal sihat kita itu Petukas pajak itu Menperbainkan pajak Pajak itu adalah Cara biadab Untuk mempertahankan Peradaban Tapi dengan cara biadab pun Kita masih bayar pajak Supaya tetangga saya bisa sekolah Supaya ada Anak-anak yang nutrisnya Terpenuhi Ini sekarang hak mereka itu Dikorupsi oleh Para biadab ini kan Itu yang Bikin marah publik Sebetulnya Memang luar biasa Kita melihatnya Dan tentunya Apa namanya Ini tidak lepas dari Bagaimana Selama ini Apa namanya Kita punya banyak Dugaan Atau keyakinan bahkan Itu Praktik korupsi Di dua tempat tadi Yang Tempat penerimaan Uang yang besar itu Itu juga ternyata Duga aja besar sekali Tapi kita mesti dengar nih Pak Roki Dari penjelasan mantan Karena banyak juga Disebut Katanya 2012 Katanya pernah Dibukan Menyimpinannya beliau Pak Dan Bukan dulu pintu kecilnya Dan tentunya Saya yakin Pak Bewe juga Punya banyak Cerita Soal Dugaan-dugaan tadi Dalam konteks Kita bukan mengolok-olok Kita bukan Menghina-hina Satu lembaga Ataupun Menjidak-gilakan Tapi kita ingin Ada perbaikan Kita ingin Ada kesungguhan Cara pandang Untuk memperbaiki Untuk kepentingan Bahasa dan negara Itu sangat penting Pak Bewe Tapi tentunya Padahal Pak Bewe Kita dengarkan dulu Eh Yang pertama Gini Saya pakai Metafor tikus ya Kalau ada dua tikus Kelihatan Dan diduga ada Salah tikus Apalagi ditemukan Banyak jejak tikus Dan kita mengatakan Tidak ada tikus Itu ketelangguan Itu bagian pertama itu Nah Kalau Metafor tikus ini Menjadi penting Dan menarik Karena yang disebut Dengan well-organized crime Itu seluruh itu Well-organized crime Hampir tak mungkin Bisa dibuktikan Dan dibongkar Kalau orang yang Menjadi bagian Dari kejahatan itu Tidak pernah Mau membongkar itu Itu persis Dalam kasus Sambo Itu kayak begini Nah Psikologi Metafor itu Dan psikologi Yang tadi dikembangkan oleh Sobat Rok Itu jadi menarik Orang yang mengatakan Alhamdulillah Case plus Itu jangan-jangan menjadi Bagian yang Mengeranger itu Gitu loh Nah itu Mengerikan sekali Karena dia Seolah-olah Gak Gak ada masalah Itu Itu yang kedua Terus yang ketiga Yang paling menarik Kan gini Mas Maffel Dalam pengalaman LHA yang diberikan Itu harus selalu Ditindaklanjut Kita kehilangan Konteks dengan Tindaklanjut itu Oke Iya Itu sampai Sejauh mana Tindaklanjut itu Iya